TELUH PROJO Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teluh brojo, apakah itu? Berbicara tentang teluh di pikiran kalian pasti santet, guna-guna tenung dan teman-temannya Yah, betul tidak salah Lantas apa itu teluh brojo? Teluh brojo adalah kekuatan hitam atau kekuatan jin jahat, yaitu manifestasi dari perwujudan hawanaksu manusia yang meluap-meluap dan sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Dampak negatifnya, hal ini bisa menyebabkan wabah penyakit atau pakepluk, kemudian bisa menyebabkan kecelakaan dan kesengsaraan, lansak pandung gale. Wataknya, yaitu budi pekerti yang kurang baik. Contohnya, sikap-sikap yang sebetulnya dijauhi oleh manusia. Mungkin tamah, rakus, suka panas hati, acu-ta'acu, cahil, dan seterusnya. Dan biasanya orang yang memiliki sifat seperti ini akan dicauhi oleh sesama manusia dan hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Anda lantas pasti bertanya, lantas kenapa ada orang yang sangat seraka namun hidupnya kaya raya? Nah, kalau soal ini, kalian coba ingat kisah Korut. Secara lengkap dapat dilihat dalam surat Al-Qasas ayat 76 hingga 82. Pesan saya, dalam keadaan apapun, kita tetaplah senantiasa rendah hati dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Jangan kufurnikmat supaya Tuhan melimpahkan kita dengan banyak kenikmatan. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang teluh broco. Saya Mbak Witri, Pakar Ilmu Kecawen. Salam Rahayu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.